Kau lah Tuhan, dan raja ku, penting dan perisa ku Bapak dan sahabat ku, gembala di hidup ku Ku sembah kau selamanya, di setiap langkah hidup ku Dalamnya kasihmu Tuhan, kau lah Tuhan Dan raja ku, penting dan perisa ku Bapak dan sahabat ku, gembala di hidup ku Ku sembah kau selamanya, di setiap langkah hidup ku Dalamnya kasihmu Tuhan, berbandingannya Terima kasih Terima kasih Kau selalu menantiku Kau lah Tuhan, dan raja ku, penting dan perisa ku Bapak dan sahabat ku, gembala di hidup ku Ku sembah kau selamanya, di setiap langkah hidup ku Dalamnya kasihmu Tuhan, berbandingannya Kau selamanya, di setiap langkah Kau selamanya, di setiap langkah hidup ku Kau selamanya, di setiap langkah hidup ku Dalamnya, di setiap langkah hidup ku Dalamnya, kasihmu Tuhan, berbandingannya Kau selamanya, di setiap langkah hidup ku Kau selamanya, di setiap langkah hidup ku Kau selamanya, di setiap langkah hidup ku Bapak dan sahabatku Gembala di hidupku Ku sembah kau selamanya Di setiap angka hidupku Dalamnya kasihmu Tuhan Kau lakukan dan raja ku Kepeng dan perisaiku Bapak dan sahabatku Gembala di hidupku Ku sembah kau selamanya Di setiap angka hidupku Dalamnya kasihmu Tuhan Berbandingannya Terima kasih 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 selamat menikmati 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 Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Atas orang-orang yang takut akan dia dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titah. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. P.I.C. P.I.C. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. P.I.C. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Hari ini saudara, serau degar firman Tuhan dalam Masmur 103. Banyak ayat di Masmur ini dijadikan pujian. Tapi pujian sebenarnya itu datang dari kehidupan kita. Apapun keadaanmu hari ini, yuk sama-sama kita memutuskan untuk memuji Tuhan dan menikmati pribadinya. Katakan dalam dirimu saudara, pujilah Tuhan, hai jiwaku. P.I.C. Katakan pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus. Dia yang sudah mengerjakan hal-hal yang besar dalam kehidupan saya dan saudara. Dia yang sudah menyediakan segala sesuatu buat kehidupan kita. Hari ini tinggal satu setengah bulan lagi kita mengakhiri tahun 2021, saudara. Berapa banyak saudara setuju bahwa semua kita ada karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini, satu dua menit ke depan saya ingin saudara bisa menikmati Tuhan. Saudara tahu, minggu lalu saya ngajar di sekolah Alkitab di Bandar Lampung. Ngajar soal penyembahan, saudara. Taukah, saudara, penyembahan itu bukan bagian kita yang bersuara lagi. Tapi penyembahan adalah tempat kita berpindah dari ruang di mana kita berkata-kata kepada ruang di mana Tuhan yang berkata-kata. Selangkali orang mengkotok-kotokkan pujian dan penyembahan adalah oh lagu penyembahan itu lagu yang pelan. Enggak, saudara. Lagu cepat pun lagu pujian dan penyembahan. Tapi, saudara, beranikah, saudara, di dalam persekutuan saudara dengan Tuhan untuk membiarkan Tuhan yang berbicara dalam hidup saudara. Satu-dua menit ke depan, saudara. Saya rindu kita semua benar-benar membuka hati kita kepada roh kudus. It's such amazing news kalau kemarin saya baca even Pope katakan, ayo berdoa kepada roh kudus. Pope ayo berdoa, minta kepada roh kudus untuk benar-benar bisa membuat kita bisa menikmati Tuhan dan kehidupan kita. Amen. So ada tempat, mari kita semua berpindah di tempat kita berkata-kata ke tempat kita biarkan Tuhan yang berkata-kata atas kehidupan kita. Di overnight prayer meeting, satu bulan lalu, saya punya satu lagu yang saya suka sekali. Saya, Febrina, mungkin tahu lagu ini. Sekalian tahu lagunya ya. Oke, sip. Sudah dengar satu-dua kali. Lagu ini berkata bahwa diambil dari Mas Musras 3 ayat 19 buat kerajaan Tuhan itu bertah tadi atasnya. Sudah dengar satu-dua kali. Dan ini waktunya saudara. Saya minta saudara untuk biarkan lima menit aja ke depan. Kita biarkan Tuhan yang berbicara atas kehidupanmu. Amen. Boleh engkau membuka hatimu dan angkat tanganmu kepada Tuhan hari ini. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus In your presence His fullness is fullness of joy There is nothing There is no one Who come and bow down Who come back with you Who come back with you I take pleasure In worshiping you In worshiping you In worshiping you, Lord I will come and bow down at your feet Oh how I love Just to worshiping you Just to worshiping you Just to worshiping you In your presence In your presence In your presence In your presence Is fullness of joy There is nothing There is no one Who compares with you I take pleasure In worshiping you Saya minta tolong lampu di depan Boleh diredupkan sedikit Ini waktunya saudara bisa dengar suara Tuhan Saya bebasin saudara-saudara mau duduk boleh Saudara mau berdiri boleh Saudara mau berlutut boleh Ayo Bangun momen bersama dengan Tuhan hari ini It's time to let God speak to your life Mengakhiri bulan November dengan kedaulatan Tuhan Bukan manusia yang berbicara lagi buat hidupmu Tapi biarkan Tuhan Yang mulai berbicara atas kehidupanmu Saudara bebas Mengekspresikan bagaimana saudara boleh menyembah Tuhan Bersambung 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 Haleluya 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. One more time. Heaven is your throne. Heaven is your throne, and the earth is your footstone. Jesus, I come to bow down at your feet. Oh, how I love just to worship before you in your presence. My joy is complete. I will cut and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you. Biarlah kami boleh terus menikmati pribadimu, Tuhan, dalam hidup kami. Biar kami boleh mendengar isi hatimu bagi hidup kami, Tuhan. Amen. Kami percaya kedaulatan Tuhan ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Kedaulatan Tuhan adalah firman-Mu yang akan kami dengar nanti, Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar hari ini setiap perkataan isi hati Tuhan lewat dimas Tuhan, itu benar-benar Tuhan menyerahkan kedaulatan Tuhan yang Tuhan ingin katakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat momen yang indah kami boleh menyembah Engkau, Tuhan. Dan kamu mau belajar terus, Tuhan. Untuk belajar peka mendengar suaramu, Tuhan. Dan belajar diam untuk membiarkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kami. Engkau yang tahu hidup kami, Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Tuhan dan Juru selamat kami. Haleluya. Haleluya. Semua yang percaya katakan. Amen. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus. Mari beri kesorak-sorai buat Tuhan. Kita katakan haleluya. Saudara saya encourage saudara semua. Seringkali orang berkir, aduh kak saya gak bisa nyembah Tuhan, saya gak bisa main musik. Tapi di rumah saya yakin saudara, anak-anak milenial zaman sekarang saudara punya gadget, saudara. Saudara bisa putar lagu dan saudara izinkan Tuhan yang bicara bukan saudara yang nyanyi. Ya, sometimes saudara cuma dengar aja, dengar musik, dengar lagu pujian. Ini saat saudara benar-benar diam dan biarkan Tuhan yang berbicara atas hidupmu. Dan sometimes Tuhan akan berbicara kepada mu lewat firman. Dan kalau Tuhan gerakkan kau untuk membuka firman, Tuhan buka dan biarkan Tuhan berbicara atas kehidupanmu. Mari belajar jadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan penyembah-penyembah karena saudara bisa nyanyi atau bisa main musik. Tapi semuanya penyembah yang keluar dari kehidupanmu, amin. Berapa banyak saudara bersuka cita pada hari ini, amin. Dan kita happy banget, excited banget karena album Doxas dan post production sekarang. Album ketiga daripada Pillar St. Christ, Intimately Known. Dan saudara berdoa nanti jam 00.00.2022. Our third album will be world premiere, saudara ya. Release, dan kita berdoa biar album ini bisa jadi alat untuk saudara bisa alami kemuliaan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus. Kasih senyum kiri kananmu, katakan, wah engkau tampak luar biasa hari ini. Engkau tampak luar biasa hari ini. Haleluya. Oke. Let's give more time for Jesus. Saya ingin bertanya kalau ada yang baru pertama kali atau kedua kali hadir di GPDI Pillar St. Christ. Ya. Mungkin sudah kata, aduh lama banget ya. Lama banget ya pujian penyembahan di sini. Ya kita memang kasih waktu lebih lama untuk presence of God. One, our first value di gereja ini adalah presence of God. So kita kasih waktu lebih lama buat Tuhan untuk benar-benar bisa menjamah kehidupan Tuhan. Ada yang baru pertama kali, kedua kali hadir di GPDI Pillar St. Boleh angkat tangan dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Pertama kali satu. Yes. Tersembunyi di balik tiang. Ada lagi. Dua. Oke boleh angkat tangan. Tiga. Haleluya. Selamat datang. Saudara akan terima postcard to heaven ya. Ini bukan tiket ke sorga. Tapi ini saudara bisa tukar dengan album daripada Intimator Indon yang kedua setelah ibadah ini selesai. Saudara bisa naik ke ruangan kita di dwelling. Dan saudara bisa berfellowship bersama dengan kami. So mari sama-sama kita sambut mereka dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Welcome to PIC. Dan kita akan melayani Tuhan sebelum kita dengar firman Tuhan. Dan di gereja kita kita akan melayani Tuhan bersama-sama lewat persembahan kita. Dan kita akan mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Saya senang sekali bahwa hari ini untuk pertama kalinya. Ahli kungfu kita. So saudara kalau sudah lihat Ip Man. Ini Ip Man-nya PIC saudara ya. Dan dia beneran. Dia ini guru kungfu saudara ya. Saudara gak pernah bayangkan guru kungfu bisa melayani firman Tuhan. Dan untuk offering message di gereja kita. Kita biasanya mendahulunya dengan firman Tuhan singkat tentang persembahan. So please welcome Handily. Sambut Handily gak bisa gitu. Ciat gitu ya. Satu, dua, tiga. Thank you. Test, test. Pertama kali grogi juga ya. Sebelumnya saya mau bilang. Beb thank you ya. For supporting me. Oke selamat pagi PIC. Semoga hari ini. Jiwa kalian baik-baik saja. Sama seperti diri kalian. Semua baik-baik saja. Oke amin. Sedikit yang saya mau bagikan hari ini. Sebelumnya kita buka di Maliaki 3 ayat 10. Oke. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Oke kalau kita dengar ayat ini. Sering kali kita dengar dalam setiap persembahan di gereja-gereja. Sering kali. Bahkan mungkin sebagian juga udah hafal ini di luar kepala. Tapi saya mau bagikan apa yang saya alami dari ayat ini. Oke. Beberapa bulan lalu saya pergi ke mall sama istri saya. Saya pergi ke mall dan dalam perjalanan. Ya kita sering ke mall lah. Setiap minggu kita ke mall karena memang ya itu weekendnya kami. Dan memang istri saya orangnya extrovert dan dia suka banget ke mall gitu kan. Nah akhirnya dalam perjalanan singkat cerita dalam perjalanan ke mall. Sampai di pintu tol. Biasa kan kita bayar pintu tol kan. Pas kita pas saya mau tap itu saldo tidak cukup. Aduh. Dan saya ingat saya ada beberapa kartu tol. Nah pas saya cek beberapa semuanya saldo gak cukup. Dan akhirnya aduh saya dan istri saya kebingungan. Ini gimana ya. Wah padahal situasinya saat itu kami habis gajian dan kami pegang uang cash. Pegang uang cash. Dan event pegang uang cash itu gak bisa ngapain-ngapain. Karena pintu tol yang harganya Rp5.500 gak bisa digantikan dengan uang ya. Ada di cash kami, di dompet kami gitu loh. Dan akhirnya kami kebingungan tiba-tiba di belakang ada mobil yang ngantri. Dan akhirnya saya punya ide bahwa oh oke deh. Saya coba pinjem kartu tol dari penumpang, eh mobil dari belakang. Dan akhirnya saya turun, saya pinjem. Pak boleh gak saya pinjem kartu tol bapak dan nanti saya gantikan uang cashnya. Wah bapak itu langsung dia menyodorkan kartu imaninya dan gak apa-apa pake aja. Wah oke. Akhirnya saya pake. Singkat cerita, setelah keluar dari pintu tol tersebut, istri saya nyeletuk. Dia bilang, gila ya. Kita tuh ada duit loh. Kita bukan yang gak ada duit. Kita baru gajian, kita pegang cash. Tapi even begitu pun, cuma tangan Tuhan yang bisa bawa kita keluar dari masalah ini. Dan seketika saya teringat akan ayat ini. Bahwa Tuhan bilang, Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? At that time saya mengerti dan saya paham apa maksud Tuhan. Dia berkata dengan tingkap-tingkap langit. Tingkap-tingkap langit itu adalah sesuatu yang kita gak pernah bisa gapai sebagai manusia. Gak pernah. Dan cuma Tuhan yang bisa membukakan tingkap-tingkap langit itu. Apapun yang kita punya, ketika saya waktu itu punya uang, gak bisa mengawal ngapain. Gak bisa menyelamatkan saya. Dan akhirnya cuma Tuhan yang bisa bawa saya keluar dari situ. Oke saya mau sekian kesaksian dari saya. Saya encourage untuk kita semua PIC bisa mengalami firman Tuhan dan kebenarannya. Oke mari sama-sama kita siapkan persembahan kita. Saudara dapat memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan dan pemberian lainnya melalui QR Code. Yang terdapat di layar di depan atau pada layar saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online. Oke mari sama-sama kita siapkan hati dan mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk setiap benih yang kau percayakan di tangan kami. Terima kasih Bapak. Dan mulai firmanmu Bapak, kami memberi dengan pengertian dan bukan dengan keharusan, bukan suatu keharusan. Tapi kami memberi karena kami mengasihi engkau Bapak. Dan terima kasih Bapak biar kami mengalami firmanmu bahwa engkau yang mempunyai tingkap-tingkap langit dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan dan biar setiap benih ini berguna untuk memperluas kerajaan engkau Bapak. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan Tuhan memberkati saudara dan selanjutnya mari kita sama-sama saksian BIC News. Hai Judge, welcome to BIC. Bersama saya Bini Sipayu, inilah BIC News. Di bulan November ini kita akan sama-sama belajar mengenai God Savity atau Kedaulatan Tuhan. So get ready to be transformed inside out by the word of God. Saudara bisa memilih untuk beribadah secara on-site dengan mendaftarkan diri saudara lewat link berikut ini. Atau saudara juga bisa beribadah secara online lewat YouTube channel kita di JTDI slash subscribe. Pastikan saudara subscribe ya supaya gak ketinggalan. Di hari Rabu, 17 malam, kami mengadakan ibadah tangan minggu yang disebut Epic, experiencing power in Christ. Saudara bisa bergabung secara online di JTDI space atau juga secara online di YouTube channel kita. Epic terakhir di bulan ini akan dibawakan oleh Karen Darmawan. Sebagai anggota tubuh Kristus, saudara tidak bisa bergabung sendiri. Saudara perlu yang namanya support system. Dan di keseja ini kita menamakannya flow. Fellowship leads to worship. Di sini saudara akan bisa menemukan support system yang sehat, untuk saling mendukung, dan saling menopang di dalam perjalanan iman di saudara. Untuk membangun fondasi kesejahteraan saudara perlu belajar kebenaran jalan Tuhan di dalam Tago Study Room. Di sini kami menamakannya Soul, School of Our Life. Saudara bisa mendaktar lewat Peserai atau Peseriman, atau bisa juga lewat CIT-Akim 0877-0707. Bisa juga lewat DM Instagram kita di at Pillars in Christ. Hai all parents, adik-adik Sparks tetap bisa praise and worship God lewat YouTube channel kita, dan juga bisa stay connected. Mereka bisa belajar firman Tuhan lewat Zoom. Berikut ini adalah jadwal untuk kelompok umur masing-masing. So, check this out. Hai hai hai, buat kalian teens dan youth, kalian bisa mengikuti komunitas deal yang diadakan lewat Zoom setiap hari Jumat pukul 7 malam. Di minggu terakhir, Kasindi Olivia akan membawakan firman Tuhan. Hallelujah! See you next week! Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sesaat lagi. Happy Sunday and God bless you! Bye! Terima kasih telah menonton! 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 tahun? Enggak semuanya seneng ya? Enggak apa-apa. Tapi semoga saudara seneng untuk belajar firman Tuhan siang hari ini. Dan kita masih ada di dalam tema God Sovereignty saudara atau kedaulatannya Tuhan. Dan kita akan sama-sama belajar siang hari ini. Saya enggak bohong saudara bahwa benar apa yang Prima katakan dan semua yang pengutbah setelah Pastor Raymond itu mengatakan cukup tertekan. Karena memang apa yang Pastor Raymond sampaikan sebenarnya udah mencakup satu bulan yang kita pelajari dan kita bisa renungkan dan enggak habis selama 30 hari. Jadi saudara bisa bayangkan tekanan yang saya miliki pagi hari ini setelah Prima begitu luar biasa ada Febrina, ada semuanya. Tetapi saya selalu mendapatkan peluahian untuk menyampaikan sesuatu yang baik dan semoga bisa memberkati saudara hari ini. Jadi tolong bisa menjadi gereja yang proaktif saudara dan bantu saya untuk bisa menyakinkan bahwa saudara juga mau untuk dengar dan belajar firman Tuhan. Oke saudara? Langsung aja saudara saya berikan judul pesan firman Tuhan siang hari ini dengan judul Ciptaan Baru. Ciptaan Baru. Ya sama-sama kita berdoa saudara terima kasih Tuhan buat satu kesempatan yang baru hari yang baru Tuhan anugerah yang baru yang kami percaya kami enggak bisa usahakan. Tetapi kalau kami boleh bangun pagi hari ini semua simply karena anugerah Tuhan yang tidak bisa kami bayar dengan apapun juga Tuhan. Selain daripada kedaulatan Tuhan yang menetapkan kami untuk terus ada sampai pagi hari ini bahkan untuk dengar firman-Mu. Kami berdoa biar setiap firman-Mu boleh meneguhkan kami membangun kami sehingga kami tahu Tuhan waktu mengambil keputusan yang benar dalam setiap keputusan dalam hidup kami dan terus membawa jalan-jalan kami tidak kepada kesiasiaan tetapi kepada jalan-jalan yang memang Tuhan tetapkan dan rencanakan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan pujuk syukur. Amen. Oke, puji Tuhan. Saudara firman Tuhan yang kita pakai di bulan ini sebagai tema diambil dari Mas Mor 103 ayat yang ke-19 dari Amplified Version dikatakan the Lord has established his throne in the heavens and his sovereignty rules over all the universe. Saudara, Mas Mor 103 adalah Mas Mor yang buat saya pribadi adalah Mas Mor yang cukup personal buat saya. Kenapa saya ingat sekali pada waktu saya baca seluruh perikop Mas Mor 103 ini, saudara. Ini adalah sebuah pernyataan Tuhan yang memberikan sebuah identitas baru buat saya. Walaupun enggak in order ya, saudara. Saya coba untuk bisa sampaikan kepada saudara di awal-awal Mas Mor 103 itu buat saya pribadi berbicara seperti ini pujilah Tuhan hai jiwaku apa namanya pujilah Tuhan hai segenap batinku sebab besarlah kasih Tuhan memelihara hidupku dia mengenyangkanku dengan kebajikan dia yang membuat masa mudaku terbang seperti Raja Wali dan saudara hal-hal seperti itu yang mengingatkan saya bayangkan bahwa di masa muda kita Tuhan menjanjikan bahwa kita dapat terbang tinggi seperti Raja Wali dan apa yang Pastor Raymond dan semua teman-teman yang sampaikan di awal bulan sampai dengan minggu kemarin membawa saya kepada satu cerita yang unik saudara bahwa yang disampaikan itu benar-benar membawa satu ingatan yang dulu yang Tuhan menyatakan dalam hidup saya sehingga saya tahu banget bahwa firman Tuhan siang hari ini cukup layak untuk diberikan judul ciptaan baru dan saudara ada dari kedaulatan Tuhan kita bicara bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat di dalam segala kehidupan kita dan itu memunculkan satu atau dua ayat yang benar-benar kuat sekali di dalam hati saya yang saya percaya bahwa ini adalah sesuatu yang relevan untuk kita belajar siang hari ini di dua orintus lima ayat tujuh belas saudara adalah ayat yang benar-benar juga personal buat saya sangat personal buat saya sangat sering saya deklarasikan buat diri saya pada waktu saya benar-benar lagi tersandung pada waktu saya lagi ngalamin kesalahan pada waktu saya lagi bikin kekonyolan saudara ini adalah ayat yang selalu saya deklarasikan sebagai identitas saya di dalam Tuhan yang menunjukkan Tuhan lah yang berdaulat dikatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru yang setuju katakan amin yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang dan dua korintus lima ayat 21 saudara berkata dia yang tidak mengenal dosa oleh karena kedaulatannya dibuatnya menjadi dosa karena kita gak masuk akal saudara supaya apa saudara di dalam dia saudara dan saya dibenarkan oleh Allah kita yang harusnya salah dibikin benar sama Tuhan defaultnya kita asalnya kita adalah salah atau benar saudara salah tetapi pernahkah saudara menemukan bahwa pada waktu saudara punya kesalahan saudara ngalamin kesalahan saudara diluputkan dari hukuman saudara diluputkan dari yang namanya judgment dan saudara dibenarkan oleh Allah bahkan Allah yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita makanya ada satu lagu pasca atau natal ya orang berdebat disitu karena kita dia menderita memang benar saudara karena saudara dan saya Tuhan dengan kedaulatannya memutuskan untuk menderita buat saudara dan saya jadi saudara harus ngerti bahwa kedaulatan Tuhan itu bukan bicara tentang aturan kedaulatan Tuhan itu adalah menjadikan dia pribadi yang benar-benar bisa mengintervensi setiap bukan hanya yang baik dari saudara tetapi kekonyolan saya pun Tuhan bisa intervensi sehingga kalau pagi hari ini saudara sekali lagi saya sering banget ngomong di PISI kalau saya dikasih kehormatan untuk bagi firman Tuhan bukan karena siapa saya bukan karena apa yang saya buat bukan karena dimana saya bukan karena jubah yang saya pakai tetapi karena apa yang Tuhan kerjakan lewat kedaulatannya dan berapa banyak saudara percaya bahwa kita ada hari ini bukan hanya karena keputusan-keputusan benar yang kita buat katakan amin saudara saudara percaya enggak bahwa semuanya itu yang membagi sampai hari ini sekalipun kita seringkali mencoba mengkontrol hidup kita tetap kita enggak bisa mengkontrol kedaulatannya Tuhan Tuhan lah yang punya kata-kata akhir saudara saudara di dua orientus 5 ayat 17 dan 21 saudara buat kita semuanya dengan kedaulatan Tuhan tahu enggak saudara Tuhan bukan hanya mati di dalam kedaulatannya Tuhan bukan hanya mati buat dosa kita tetapi dia menjadi berdosa karena kita ada dua perbedaan saudara he was made sins for us saudara tahu bahwa di atas kayu salib terjadi sebuah pertukaran ilahi yang luar biasa bahwa Tuhan itu mengambil seluruh penalti dan hukuman buat setiap dosa-dosa saudara dan saya Roma katakan Kristus mati pada waktu kita masih berbuat dosa saudara Tuhan yang enggak berdosa dijadikan memikul atau mengambil dosa kita karena kita yang berdosa supaya kita bisa menjadi benar oleh kebenarannya saudara bisa bayangkan pada waktu ada orang yang salah yang patut dan layak untuk dihukum tetapi ada satu pribadi yang lebih besar daripada orang itu menganggap bahwa dia tidak bersalah atau seorang hakim mungkin bisa berkata dia tidak bersalah bahkan dia dibenarkan dan dihindarkan dari setiap hukuman itulah saya dan saudara itulah kedaulatan Tuhan yang bisa dia buat dalam hidup saudara dan saya saudara itu artinya pada waktu kita diselamatkan Tuhan tidak membuat kita sebagai Kristen yang enggak benar tetapi saudara di dalam Kristus kita mengenakan kebenarannya Kristus emang kita enggak benar dasarnya apalagi Pastor Dimas aduh saudara sudah tidak harus dibahas tetapi saudara saya dan saudara dibenarkan oleh Tuhan kita harus mengerti saudara bahwa ada dua hal yang terjadi yang luar biasa yang pertama adalah kita kita dideklarasikan benar oleh Tuhan Febrina you are righteous in me artinya apa saudara waktu kita dideklarasikan benar oleh Tuhan kita lebih daripada sekedar diampuni karena banyak dari kita yang bisa mengampuni tapi enggak mau berteman lagi benar enggak salah enggak enggak salah kita ngampunin saya pernah ditipu di bisnis tapi saya enggak mau bisnis sama dia lagi berapa banyak enangkap maksud saya kita belajar untuk mengampuni tapi bukan berarti kita harus get along lagi we don't need to be friend we just can try to be friendly tetapi saudara Tuhan beda enggak sama kayak kita dia bukan hanya mengampuni kita tetapi Tuhan benar-benar menerima kita di dalam Kristus kita diterima secara utuh oleh Tuhan dan bayangkan bukan cuma diterima jangan pakai perasaan dan hikmat saudara dan hikmat saya sebagai manusia tetapi saudara itu disukai sama Tuhan you and I are pleasing to him terus bayangin ya kita salah berdosa harusnya binasa terus dengan kedolotannya Tuhan karena dia sayang karena begitu besar kasih Allah I make decision dengan kedolotan saya kamu dibenerin saya aja yang salah karena cuma saya yang sanggup menebus dosa kamu dan setelah itu kamu dibenarkan bukan hanya dibenarin ya kalau dia udah tau dibenarin jangan bender lagi itu kalau Tuhan yang pas terima kayak gitu jangan bender lagi kamu sekali lagi kamu ke sana Tuhan bukan Tuhan yang seperti saya bukan waktu dibenarin dia bilang gini you are pleasing to me gak masuk akal itulah sebabnya karena bulan depan kita akan belajar tentang satu ayat yang menurut saya juga susah untuk dimengerti it's very hard to be comprehend betapa tinggi dan dalam panjang dan lebar kasih Tuhan limitless saudara so looking forward untuk belajar itu di bulan Desember nanti saudara bahkan saudara pada waktu Tuhan melihat kita oke ini adalah sebuah kebenaran Tuhan melihat kita seperti Bapak melihat Yesus Kristus come on totally full of his very own righteousness jadi saudara jangan pernah menganggap rendah dirimu lagi jangan pernah ngediskon nilai-nilaimu saya sering kasih analogi saudara kalau saudara tahu nilai saudara this is your value kebenaran Kristus itu di dalam kamu di dalam saya artinya saudara gak akan obral diri saudara saudara gak akan turunin mentang-mentang monatol gue sell deh hidup gue 50% cukup gak ya 70% atau gue taruh diri gue di bug saudara tahu kalau barang barang di bug yang ada MC nya ayo ayo 2 3 saudara pasti dipegang-pegang orang lo bener kan kenapa karena saudara yang menaruh diri saudara disana tetapi pagi hari ini let me encourage you PIC boleh tampilkan lagi waktu saudara sadar akan nilai saudara kebenaran yang dari Tuhan itu di dalam saudara you need to understand your value saudara perlu ngerti nilai saudara dan saudara tahu kalau barang-barang branded enggak semua orang berani masuk ke tokonya bener gak iya dong tapi kalau saudara taruh diri saudara di bug di luar ya di pinggir-pinggir jalan trotoar itu ya kayak jalan sabang segala macam gitu-gitu udah pasti dilihat oh barang bagus tapi kok murah cobain lah jadi jangan pernah salahin orang lain kadang-kadang karena memang saudara sendiri yang menaruh rendah nilai-nilaimu tapi waktu saudara sadar ini saudara akan you know saudara tahu nilai saudara dan ada orang-orang yang dekat sama saudara yang mau you know mau mengasihi saudara atau mau membangun hubungan sebagai contoh adalah seorang orang-orang yang bisa membayar nilainya yang masuk yang tahu punya duit nih gue untuk masuk ke toko ini bukan cuma nanya-nanya segala macam punya uang kenapa? karena gak banyak orang yang bisa masuk ke dalam jadi buat para single kalau engkau masih single sampai hari ini mungkin karena engkau sudah menaruh di tempat yang benar karena memang dirimu yang memiliki nilai yang benar sehingga gak banyak orang yang berani atau deketin kamu dulu dan penjaga tokonya pun harus pakai sarung tangan untuk ngambil tasnya di tas benar-benar pelan-pelan sampai ada antrian gak boleh masuk rame-rame bukan karena covid karena memang mereka menjaga kualitas tokonya berapa banyak? ngerti maksud saya? waktu saudara harus punya ini kedaulatan Tuhan memberikan nilai buat saudara dan saya bahwa kebenaran Tuhan itu yang ada di dalam hidupmu yang engkau harus sadari gimana pastor caranya gimana kak caranya untuk itulah kita mau belajar hari ini saudara bahkan bukan hanya deklarasi verbal tentang kebenaran tetapi tahukah saudara waktu saudara sadar saudara punya ini ada spiritual DNA yang berubah jadi saudara tahu makin tahu makin peka sejauh mana saudara bisa pergi sejauh mana saudara harus menghindar itu namanya hikmat yang dari Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara pada waktu saudara ambil kenakan manusia baru saudara bisa benar-benar semakin ngerti saudara gak perlu gini kita tidak lagi masuk ke dalam level mana yang boleh mana yang gak boleh kita harus menjadi generasi untuk membenarkan mana yang baik dan yang berkenan kepada Allah jadi ngomongnya bukan kak boleh gini gak kak boleh begitu gak sih enggak kita bicara tentang apa yang baik apa yang berkenan kepada Allah dan ini semuanya kita bisa terima pada waktu kita gak sadar bahwa waktu saudara diampuni saudara dibenarkan saudara diselamatkan oleh Tuhan ada kebenarannya Tuhan dan ada DNA spiritualnya Tuhan sudah ada dalam hidupmu saudara dan juga dua hal yang apa tadi saya katakan satu hal lagi yang terjadi adalah pada waktu kita dibuat benar yang tadi kita dideklarasikan jadi Tuhan ngomong kaleb orang benar ya walaupun dia salah tapi dia udah benar sekarang kayak gitu contohnya yang kedua saudara kita dibuat kita dibuat benar saudara bukan hanya dideklarasikan tapi kita dibuat benar artinya apa saudara yang tadi saya katakan sedikit adalah God divine nature is in you sifat-sifat keilahiannya Tuhan itu sudah ada dalam hidupmu caranya gimana kak aku bisa tahu orang lain yang bisa ngerasain bagaimana tutur katamu mulai berubah bagaimana pilihan-pilihan katamu mulai berubah bagaimana responmu terhadap konflik mulai berubah bagaimana engkau memandang kehidupan itu mulai berubah jangan menjadi serupa dengan dunia ini tetapi bertumbuhlah dengan pembaharuan akal budimu renewing of the mind pembaharuan akal budi packaging makin kerut iya packaging makin kerut gak apa-apa packaging makin tua gak apa-apa tetapi harus ada sesuatu yang bertumbuh di dalam pikiran dan hati sodara sodara God's divine nature sudah ada dalam kehidupan sodara sebuah sifat yang tidak bisa diganggu oleh si jahat kalau sodara mau kalau sodara mau nanti saya kasih analogi sodara dalam bahasa inggris sodara dikatakan if anyone is in Christ he is a new creation all things have passed away behold all things have become new all things all things arti gini semua hal di dalam kamu udah jadi baru sodara udah bukan yang lama lagi udah bukan yang karbit udah bukan yang kawe tapi yang authentic yang asli yang dari Tuhan behold all things have become new you are totally a brand new person sodara adalah pribadi yang baru sodara ingat gak di awal atau di awal bulan ini sodara kita denger terus sekarang saya lupa siapa yang ngomong tapi ada yang bilang begini Tuhan itu selalu pakai yang lama untuk menjadikan yang baru kan pas reman kayaknya kalau gak salah waktu bicara tentang Vini ya waktu bicara tentang apa namanya bagaimana dia bisa memperbaiki tanah liat tapi I think pas reman juga ngomong deh ya gak apa-apa ntar habis kotba deh ntar habis waktunya sodara kita jadi ciptaan baru yang benar-benar baru dan gak sama lagi sama seperti yang lama walaupun packagingnya packagingnya sama tetapi saya percaya loh sodara ini saya bukan saya ngomong dengan kerenan hati ya waktu saya ngeliat waktu saya nikah sama istri saya tahun 2011 saya ngerasa saya muda tapi keriput gitu gak tau kenapa kurus banget kayak gak terurus gitu ya padahal udah di dalam Tuhan tapi baru gitu ya terus kok kayak aduh kok benar-benar kok gini sodara saya waktu ngeliat diri saya 11 tahun yang lalu waktu saya masuk dalam pernikahan sama Tuhan saya gak ngeliat saya yang ganteng enggak saya ngeliat karya Tuhan saya ngeliat karya Tuhan yang benar-benar ya ampun Tuhan kalau gak karena Tuhan ya sodara bisa isi sendirilah saya pasti akan semakin merosot dan bukan semakin bertumbuh sodara di dalam Tuhan dengan kedaulatan yang dia berikan dalam hidup sodara lewat apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib memberikan sodara dan saya tangkap baik ini kemampuan atau kuasa yang dapat menghancurkan kebiasaan lama oke dan addiction atau rasa ketagihan kepada gaya hidup yang lama sodara makin tahu dimana sodara lemahnya dimana sodara gak boleh menyentuh itu semuanya dimana sodara jangan main-main dulu sama yang itu karena kelemahan kamu disitu dan lain sebagainya sodara dan pada akhirnya kamu punya kuasa dan punya kuasa untuk mengalahkan setiap godaan atau cobaan yang iblis coba lemparkan dalam hidupmu pertanyaannya yang hari ini PIC hal baru apa yang Tuhan kerjakan di dalam engkau atau bagi engkau di dalam perjalanan kekristiananmu akhir-akhir ini saya percaya semuanya itu adalah karena kedaulatan Tuhan yang membuat engkau punya hal-hal baru what is the new things yang Tuhan jadikan dalam hidupmu sodara faktanya Alkitab mencatat bahwa kebenarannya Tuhan atau sifat kebenarannya Tuhan di dalam sodara dan saya yang memberikan kita kemampuan untuk bertahta di dalam dunia ini siapa yang mau reign in life siapa yang mau you know siapa yang mau memerintah pada waktu bukan hanya di sorga tetapi sekarang sodara punya kemampuan untuk memerintah firman Tuhan katakan sodara dalam Roma 5 ayat 17 sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang itu ya Adam sodara maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu yaitu Yesus Kristus dalam bahasa Inggris ya sodara for if by the one man's offense death reign through the one much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ sodara dalam amplified bible ini lebih keren lagi dicerjemahinnya dibilang kayak gini bahwa bukan hanya reign in life through the one tapi reign as king in life reign as king in life artinya apa sodara sodara bukan berarti sodara keluar dari tempat ini beli mahkota di mal sebelah sisa-sisa Halloween kemarin sodara beli jubah pangeran segala macem maksud saya adalah reign as king in life artinya sodara yang bisa berkuasa sodara menguasai tubuhmu sodara menguasai pikiranmu sodara menguasai perkataan sodara menguasai emosionalmu you need to reign as a king sodara raja sebagaimana Kristus dia adalah raja yang bijaksana pertanyaannya siang hari ini apakah sodara benar-benar menjadi raja atas hidupmu atau justru malah tubuhmu dan kedaginganmu yang masih bertahta menguasai mu dan dagingmu masih menjadi raja atas hidupmu sodara dan kita percaya siang hari ini dan saya berdoa bahwa sodara percaya kita sudah dideklarasikan dan dijadikan benar di dalam Kristus saya rindu untuk membagikan kepada sodara bagaimana untuk mengakses divine power atau kuasa ilahi untuk dapat memerintah sebagai raja atas hidupmu yang pertama sodara hal yang pertama saya bagikan tiga hal aja saya gak akan lama lagi sodara yang pertama adalah pewahyuan kita butuh pewahyuan sama-sama katakan pewahyuan we really need a revelation what we need is revelation not just an information kalau setiga ayat sepuluh bilang dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar come on pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya dalam bahasa inggris dikatakan and have put on the new man who is renewed in knowledge have put on the new man who is renewed in knowledge sodara saya tuliskan seperti ini kemampuan kita untuk dapat menjadi cakep di dalam setiap area kehidupan bergantung dari tingkat kedalaman pewahyuan kita di dalam hidup semakin sodara mau menjadi cakep artinya cakep bicara sodara bagaimana bisa be able to unleash the best potential ini firman buat saya juga sodara saya belum saya masih banyak lemahnya saya masih banyak kurangnya tapi firman Tuhan mau mengejarkan kita siang hari ini untuk sama-sama melakukan ini sodara bahwa untuk kita mau cakep dalam setiap area yang Tuhan percayakan bergantung dari tingkat kedalaman pewahyuan kita di dalam Tuhan artinya kalau sodara dipercaya di kantor sodara percaya di keluarga rumah tangga pertemanan gereja pelayanan dan sebagainya semuanya itu butuh keseimbangan dan hanya pada waktu sodara punya kedalaman di dalam pewahyuan artinya sodara benar-benar kenal bukan karena informasi pendeta bukan karena informasi di Bible tadi bukan karena pemuritan aja tetapi sodara benar-benar bisa mengalami sama-sama katakan mengalami pengalamanlah yang akan membawa sodara lebih lagi cakep di dalam apa yang Tuhan percayakan pengalaman disakiti sama mantan lah yang membuat sodara lebih cakep sekarang ada amin yang pernah disakiti sama mantan yang keras dong gak apa-apa kali amin saya juga amin kok istri saya nonton saya juga amin pengalaman kita dengan masa lalu lah harusnya yang membuat kita lebih lagi cakep kita tahu nih kemarin disini nih saya harus jalan lewat sini pengalaman lah yang membuat kita benar-benar bisa bertumbuh menjadi dewasa pada waktu itu dievaluasi pengalaman masa lalu yang dievaluasi yang akan mendatangkan kedewasaan sodara kata firman Tuhan dalam bahasa Inggris adalah and have put on the new man who is renewed kata renewed atau diperbaharu itu artinya sebenarnya salah satu terjemahnya adalah renovasi sodara renovasi dan renovasi artinya gini bukan dibongkar hancur dibangun lagi bukan makanya sesuai banget dengan apa yang Pak Sreman dan Vini dan beberapa teman-teman kita yang katakan bahwa Tuhan selalu memakai apa yang ada that's why Tuhan juga bilang kalau kamu mau benar-benar diberkati dalam hidup apa yang kamu cari itu sudah ada dalam hidupmu sodara mau cari apa namanya biji jeruk biji semangka sodara gak perlu cari di luar sodara buka jeruknya bijinya udah di dalam potensi kehidupan potensi untuk sodara maju semuanya sudah ada Tuhan taruh dalam hidup sodara jadi sodara kalau kita belajar tentang bagaimana kita diperbaharui oleh Tuhan artinya direnovasi renovasi itu hanya bisa terjadi lewat pewahyuan dan dalam bahasa Yunaninya sodara artinya adalah renewed atau diperbaharui itu adalah epignosis artinya adalah penuh dan pengetahuan yang akurat jadi gini bukan berarti sodara gak ke gereja lagi denger firman Tuhan lewat pas Raymond saya dan semua teman-teman yang luar biasa di BIC ini tetapi sodara epignosis itu hanya head knowledge apa yang saya sampaikan siang hari ini buat sodara itu hanya pengetahuan di kepala nyampainya terbatas disitu tetapi sodara harus harus juga melibatkan yang namanya spiritual experience pengalaman roh sodara pengalaman rohani perjalanan rohani sodara dan juga perjumpaan barulah epignosis itu menjadi sebuah definisi yang tepat jadi epignosis bukan hanya head knowledge tetapi melibatkan yang namanya pengalaman bukan hanya sodara datang ikut cell group denger firman denger youtube dan lain sebagainya tetapi sodara harus mengalami apa yang disampaikan sodara harus benar-benar punya personal experience sodara jangan cuman denger karena dicomblangin ya sodara tau ya nih saya kasih analogi lagi sodara zaman dulu kan kita seneng banget ya nanya misalnya Vini misalnya contoh aku suka sama Vini yang deket sama Vini siapa ya oh Christine Vini itu kayak gimana sih orangnya oh gini kak Vini itu orangnya tegas Vini itu orangnya begini-begini misalnya seperti itu oh gitu-gitu oke-oke head information head knowledge jadi apa yang saya kenal tentang Vini taunya dari Christine there is not the real knowledge that's only a head knowledge tapi begitu Christine boleh gak kenalin sama Vini langsung oke kenalin ya hai Vini hai kak oh iya kamu masih single masih gitu kan boleh gak ngobrol kira-kira aku pengen ngajak kopi atau misalnya ngomongin saham misalnya gitu kan akhirnya oh iya boleh kak boleh-boleh ayo-ayo mau dimana aku bookingin ya tempatnya ternyata informasi yang saya temukan secara langsung my personal encounter berbeda dengan apa yang Christine ngomong jangan sampai pengetahuan dan pengenalan kita akan Tuhan ditentukan dari apa yang orang lain alamin at the end of the day saudara kekristenanmu tidak bisa dibatasi dari informasi saya saja karena apa yang saya sampaikan mungkin ada banyak dari pengalaman saya berjalan dengan Tuhan pengenalan saya tentang Vini berbeda dengan pengenalan Christine tentang Vini maukah saudara siang hari ini untuk menyadari bahwa poahiyuan adalah hal yang sangat penting untuk saudara benar-benar bisa berjalan di dalam kedaulatannya Tuhan get along saudara benar-benar bisa oh tau melakukan yang terbaik dalam hidup melakukan yang paling maksimal dalam hidup dan Tuhan tau bahwa engkau sedang membawa penyembahan karena engkau melakukan bagian saudara dengan motivasi yang benar saudara saya kasih contoh dua minggu lalu kita live recording doksa saudara disini nah Tuhan baru aja memberikan satu pewahiyuan buat saya saya ceritakan disini saudara jadi ceritanya pada waktu kita ditetapkan sama karya untuk ayo bawa baju ya bawa baju semuanya yang paling keren pokoknya warnanya harus earth tone earth tone saya cari oh ternyata warnanya kayak gini-gini gitu kan akhirnya saya coba bawa saya coba bawa semua temen-temen semuanya bawa semua segala macem eh ternyata yang lain keren-keren banget saya pikir saya sudah membawa baju yang terbaik yang saya yang saya punya sih emang gitu kan yang saya punya yaudah ini deh gitu warnanya yang paling make sense gitu kan ternyata waktu saya sampai ditolak sama karya wah ini gak sesuai dengan acara kita waduh saudara dengerin dulu tapi saya seneng karena akhirnya dapet izin kan mau gak kamu kan ngomong sama Ria dia aku mesti beli baju gitu jadi sebenarnya saya mempergunakan ketidak setujuannya Kare untuk membeli outfit baru kurang lebih kayak gitu jadi ingat cerita saudara akhirnya saya sama Chris Christian Kine ada gak disini gak ada ya kita ke mall sebelah kita coba cari baju waktu kita coba cari baju saudara saya mulai insecure waduh biasanya saya saya suka tahu mesti pakai apa tapi tiba-tiba ngeblank nih makanya saya coba nih foto in kirim ke Kare tanya sama Chris kirim ke Kare ininya kurang dim cari yang ini ikat macem gitu-gitu kan tapi tau gak saudara waktu saya lihat bukan ini ya saudara ini saya kasih analogi aja pada waktu saya melihat baju ini seringkali orang memberikan satu konfirmasi buat saya seperti Kare bilang oh iya ini bagus dim bagus Chris juga bilang bagus dim tetapi saudara informasi bagus itu hanya bisa menjadi sebuah head knowledge saya sampai saya apa saudara sampai saya cobain baju ini dan ngaca baru itulah yang firman Tuhan katakan kita harus mengenakan bukan hanya denger dari Kak Re bagus bukan hanya denger dari Chris Kak ini bagus buat kakak tetapi saudara harus memutuskan bukan hanya bagus ya gak seringkali kehidupan kekristianan kita kayak begitu ih Tuhan bisa sembuhin ya buat orang itu luar biasa Tuhan kasih mujizat luar biasa Tuhan kasih terobosan finansial luar biasa Tuhan pulihkan luar biasa tetapi kalau ditanya kamu percaya gak Tuhan bisa ngelakuin yang sama dengan kamu I'm not sure berapa banyak saudara pernah mengalami itu saya yakin Tuhan bisa pulihkan oh saya lihat mujizat itu saya lihat kiri kanan saya menangis waktu menyembah Tuhan karena dipulihkan tetapi pada waktu pertanyaan itu dilempar ke saudara saudara gak yakin kenapa karena saudara berhenti di head knowledge saudara berhenti bahwa itu orang ngalamin oh Tuhan bisa sembuhin Tuhan bisa kasih mujizat but you never experience karena saudara Tuhan gak pernah pakai saudara gak pernah pakai sebuah kebenaran yang memang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan jahit begitu rupa untuk saudara dan saya buat kita yang gak layak pakai jubah ini tapi Tuhan kenakan jubah yang namanya kekudusan dan untuk itu saudara saya yang namanya jubah yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya saudara tahu bahwa jubah kekudusan itu adalah kurang lebih seperti ini kebenaran itu sudah dikenakan atas hidupmu you put on your new man jadi pada waktu saudara lagi mau belaga gila ah gue mau belaga gila mau balik lagi ke masa lalu saudara tahu gak bahwa bahwa ini ngikut saudara you need to understand pada waktu saudara tersandung ini jubah gak tiba-tiba terbang enggak kamu harus tetap sadar dan berkaca bahwa kamu adalah orang-orang yang sudah dibenarkan itu yang harus benar-benar gak bisa dipaksa sama Tuhan you need to understand the only way mau Karin ngomong bagus mau Chris ngomong bagus kalau kamu gak yakin kamu gak akan confident untuk memakai sesuatu dan firman Tuhan jelas katakan saudara mengenakan manusia baru terus menerus yang terus diperbaharui untuk mengetahui apa saudara memperoleh apa saudara pengetahuan yang benar jadi hati-hati saudara bisa dapetin pengetahuan yang kurang benar tapi saudara harus berani untuk mengenakan pewahyuan saudara itulah yang memampukan untuk saudara bisa cakep dalam hidup saudara yang kedua dengan cepat saya boleh ajak pemusik udah mau selesai kok yang kedua saudara yang perlu kita bawa atau punya dalam hidup pertama adalah pewahyuan saudara harus punya pewahyuan gak bisa cuma dengerin informasi aja yang kedua adalah iman Roma 1 ayat 17 berkata sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman saya sama sekali gak janjian sama Febrina tadi tapi saya benar-benar ngerasa bahwa hari ini benar-benar diciptakan Tuhan dijadikan Tuhan adalah untuk memberkati saudara dan saya bahwa saudara firman Tuhan kita hidup sebagai anak-anak Tuhan perlu iman untuk menerima kebenaran itu perlu iman untuk menerima bahwa Kristus sudah mati di atas salib menjadikan kita yang berdosa dibenarkan oleh dia dan Tuhan suka dengan kita waktu Tuhan mengenakan jubah yang baru dalam hidup kita Tuhan itu suka dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita saudara your faith in God your faith our faith in God especially his word it's very vital tadi pas Raymond sampaikan masur 103 ayat yang luar biasa banget perikop yang dasyat banget bagaimana Tuhan yang menetapkan jalan-jalan kita saudara tetapi pilihannya di saudara dan saya mau gak saudara ambil itu dan you know have faith untuk percaya apa yang firman Tuhan katakan apa yang lagu-lagu katakan itu buat saudara bukan buat kiri-kananmu saja PIC kedaulatan Tuhan itu buat saudara how he love you so much sampai dia mau bener-bener ngebenerin orang yang gak bener dia jadi salah deh saya aja yang di penjara tapi anak saya jangan iman saudara dalam Tuhan terutama kepada firmannya itu sangat vital semakin saudara percaya setiap hari kepada firman Tuhan dan janji Tuhan saya percaya semakin ada yang namanya kuasa kebenaran Tuhan itu akan semakin aktif di dalam engkau kenapa saudara karena saudara makin tahu siapa saudara saudara akan semakin sadar berapa nilai yang Tuhan berikan dalam hidup saudara sadar saudara gak akan bener-bener pakai saudara punya jubah kebenaran ini cuman maksudnya saudara gak mungkin pakai jas ini untuk main jetski kan saudara gak akan pakai jas ini untuk ngelakuin sesuatu yang konyol yang tidak sesuai dengan untuk apa jubah ini diberikan saudara akan bersikap sebagaimana memang jubah ini disiapkan untuk saudara untuk saudara tidak jalan bungkuk untuk saudara tidak jalan petentengan tapi untuk saudara berjalan tegap dengan wibawa Allah yang sudah ditaruh dalam hidupmu untuk benar-benar sadar bahwa engkau dikenan engkau dikasihi engkau disukai engkau berharga Tuhan gak peduli apa yang engkau lakukan karena dia Tuhan dia sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kau pikirkan dan kau doakan firman Tuhan berkata demikian PIC dan dia berdaulat saudara day by day belajar untuk tetap punya iman terhadap firman Tuhan iman apakah iman percaya bahwa firman itu buat saudara iman itu tidak ditentukan dari keadaan iman itu tidak ditentukan dari apa yang terjadi dalam hidupmu iman adalah sebuah kemampuan untuk memutuskan walaupun engkau belum melihat that face is all about semakin saudara percaya kepada Tuhan laaf firmannya engkau dikenan dan lain sebagainya yang tadi the more the power of righteousness itu akan diaktifkan dalam hidup saudara dan yang terakhir saudara pewahyuan iman dan yang terakhir adalah perkataan kita harus belajar untuk terus memperkatakan apa yang ada dalam hidup kita siapa kita berapa nilai kita dengan apa bukan ngomong oh harga gue gini ya harga gue segini ya bukan value saudara ditentukan dari bagaimana saudara menghidupi kehidupan saudara Filemon satu ayat berkata dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik diantara kita untuk Kristus saudara bahasa Inggrisnya dibilang seperti ini that the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ Jesus jadi gini bahwa yang namanya biar biar apa kebenaran bagaimana saudara tahu gambar diri identitasmu dalam Tuhan itu terpancar bagaimana waktu saudara berfellowship bagaimana saudara bergaul saudara bekerja saudara melakukan apa yang Tuhan percayakan kenapa karena yang keluar hal baik terus yang keluar hal baik terus every good thing which is in you kenapa kalau harus hal baik karena kita terima yang baik kenapa harus kebenaran yang keluar karena kita dibenarkan saudara definisi the acknowledgement adalah acceptance of the truth or existence of something artinya saudara acknowledge adalah menerima kebenaran bahwa semua hal baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah baik buat kita menerima sebuah kebenaran artinya percaya dan memperkatakan janji Tuhan yang kita punya di dalam Kristus dan untuk saudara memperkatakan saudara harus tahu apa yang saudara perkatakan untuk saudara tahu saudara memperkatakan apa saudara harus tahu firman untuk tahu firman gak mungkin kalau saudara gak baca firman saudara iman kita tidak akan bekerja tidak akan apa namanya won't work tidak akan bekerja tidak akan berhasil kecuali kita terus mengakui memperkatakan janji-janji Tuhan janji-janji Tuhan yang Tuhan katakan dalam hidupmu dan kita harus melakukannya secara berulang-ulang 1 Korintus 3 ayat 6 berkata aku menanam Apolos menyiram tetapi Allah yang memberi pertumbuhan saudara menanam itu adalah pada waktu pertama kali engkau dengar firman siang hari ini mungkin ada beberapa di antara saudara yang pertama kali engkau dengar firman menerima benih firman itu Paulus artinya Paulus berfirman Apolos menyiram artinya apa saudara Apolos terus menyampaikan hal yang sama setelah Paulus tapi lagi dan lagi dan bicara tentang repetisi jadi artinya saudara harusnya apa yang saudara dengar setiap hari dalam firman Tuhan saudara gak cukup untuk bisa bangkitkan iman saudara hanya sekali dengar saudara harus melakukannya berulang-ulang 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 sampai benar-benar itu berakar dan bisa menghasilkan buah saudara tidak peduli seberapa bagusnya benih atau tanah pada waktu tidak ada yang namanya penyiraman berulang-ulang gak disiramin secara rutin tidak akan ada pertumbuhan sekali lagi saudara mau benih itu bagus mau apa yang saya sampaikan siang hari ini benar-benar powerful buat saudara mau tanah dan hati saudara siang hari ini benar sikap hati saudara benar untuk menangkap firman Tuhan yang kita dengar siang hari ini tetapi kalau saudara tidak siramin lagi dan lagi tidak akan ada yang namanya pertumbuhan dan saudara saya juga tergerak untuk bisa menyampaikan ini di dalam area hubungan aku menanam Apollos menyiram tetapi Allah yang memberi pertumbuhan saudara kita hidup sebagai manusia yang suka untuk melihat perubahan baik dari orang lain ya saudara ya kita suka menuntut istri kita berubah kita suka untuk menuntut yang baik dari suami kita kita suka untuk menuntut yang kamu berubah dong harus gini harus gini sama pacar kita atau sama siapapun sudah bisa aplikasikan dalam hidupmu tetapi saudara firman Tuhan jelas mengatakan bahwa aku menanam Apollos menyiram tetapi Allah yang memberi pertumbuhan artinya apa saudara sama juga dengan hubungan yang Tuhan percayakan kepada kita kita harus belajar untuk tidak fokus kepada perubahan orang-orang lain tetapi kita fokus untuk terus menanam dan menyiram menanam dan menyiram dan memberikan kedaulatan pertumbuhan kepada Tuhan artinya apa kak kalau misalnya mungkin istrimu atau suamimu atau pasanganmu lagi you know kurang stabil lah atau lagi kurang gak tau diri ya kurang ngerti kurang understand kurang paham kurang ada di musim yang sama saudara bisa sampaikan kekecewaanmu dengan kasih berkonfliklah dengan elegan tetapi fokuslah bukan untuk kamu harus berubah tetapi fokus untuk terus menjadi suami atau pasangan yang terbaik setiap hari menabur dan menyiram kebaikan menabur dan menyiram menabur dan menyiram menabur dan menyiram artinya apa saudara harus memberikan your forgiveness your second chance your acceptance your love you are growing in understanding saudara tau gak pada waktu kita fokus untuk menanam atau menabur dan menyiram sebenarnya kita sedang memberikan kedaulatan itu kepada Tuhan tapi sebaliknya pada waktu engkau menuntut perubahan dari orang-orang bukankah engkau sedang mengambil kedaulatan Tuhan untuk engkau yang berdaulat lu harus berubah lu harus berubah dimanakah hidup kita hari-hari ini saudara saya tuliskan seperti ini fokus untuk terus menabur dan menyiram yang baik dalam hidup orang-orang di sekitar kita dan memberikan kedaulatan kepada Tuhan untuk memberi pertumbuhan siang hari ini saudara hal baru apa yang Tuhan saya ulangi saudara hal baru apa yang engkau rindukan dari Tuhan untuk terjadi dalam hidupmu deklarasi atau pengakuan apa yang engkau punya siang hari ini untuk menyatakan kepada Tuhan saudara dipenutup dengan kedaulatan Tuhan Tuhan sedang membawa kita untuk masuk ke dalam musim yang baru waktu-waktu yang baru yang Tuhan look at me PIC maksudnya saya selalu mandang diri saya dari dulu sampai sekarang benar-benar gak bisa bales apa yang Tuhan buat dalam hidup saya selain saya percaya bahwa dia sudah mendatangkan kebaikan dan bersama saya saya mau untuk bagiin itu terus kebaikan-kebaikan itu penerimaan itu acceptance itu kesempatan itu forgiveness itu bagaimana saya diperlakukan oleh Tuhan demikianlah saya memperlakukan orang-orang yang dipercaya Tuhan dalam hidup saya saya pernah ada di musim-musim awal juga dalam pernikahan saya dengan Ria untuk menuntut perubahan wah saya sama Ria benar-benar masih gontok-gontokan kamu yang harus berubah saya yang benar kamu yang harus bertumbuh dewasa saya sudah dewasa tapi saya sadar akan firman ini bahwa fokus kita harusnya adalah untuk terus menanam dan menyiram bukan untuk ngelirik-ngelirik kapan pertumbuhan itu ada dan kita harus menjadi pribadi yang dewasa seringkali dalam apapun mungkin gereja, pelayanan atau pertemanan saudara seringkali engkau menabur dan menyiram tapi yang menuai bukan engkau kita harus bisa grow dewasa bahwa Tuhan lah yang memberi pertumbuhan bukan kita bagian kita hanyalah menanam dan menyiram menanam dan menyiram orang mau salah artiin bodoh amat yang penting yang penting menanam dan menyiram karena aku tahu bahwa ini bagianku dan percaya setiap apa yang aku tabur dan aku siram memberikan kesempatan dan kedolatan kepada Tuhan untuk dia yang memberikan pertumbuhan saya berdoa saudara pada waktu kita menjadi pribadi yang seperti ini saya percaya dunia akan menjadi dunia yang lebih baik keluarga saudara akan menjadi keluarga yang lebih baik pernikahanmu akan menjadi pernikahan yang lebih baik hubunganmu akan menjadi hubungan yang lebih baik karena engkau tidak menuntut apa yang orang bisa beri dalam hidupmu dan engkau juga tidak memberi tuntutan kepada orang tetapi engkau fokus untuk benar-benar bisa apa yang bisa saudara tabur dan siram dalam kehidupan orang saudara apapun yang terjadi dalam hidupmu saya mau sampaikan ini di penutup saya kedaulatan Tuhan adalah yang membuat hal baru di dalam setiap kehidupan kedaulatan Tuhan yang menyatakan Tuhan bahwa Tuhan paling tahu caranya untuk menolong saudara kedaulatan Tuhan yang menjadikan saudara dan saya perlu tahu bahwa waktu Tuhan yang terbaik kedaulatan Tuhan tidak menjadikan saudara dan saya malas kedaulatan Tuhan tidak menjadikan kita terlena dengan apa yang ada dalam hidup kedaulatan Tuhan harusnya justru membuat kita tahu untuk melakukan apa yang baik setiap harinya karena waktu kita bekerja Tuhan bekerja walau kita gak bekerja Tuhan seringkali bekerja waktu kita gak berusaha Tuhan juga tolong tetapi saudara barang siapa yang tahu mengucap syukur firman Tuhan katakan dia akan hidup dalam pancaran wajah sinar kemuliaan Allah mengucap syukur artinya apa? terus melakukan apa yang saudara dan saya bisa lakukan dengan kedua tanganmu dan menjadi partner bagi Tuhan saudara kasih saya satu waktu dua menit tiga menit lagi boleh? kita seringkali bicara hari-hari ini di dunia di luar sana saudara ada begitu banyak saudara barang-barang recycle gelas recycle ya kantong plastik yang recycle dan semuanya saudara tetapi saudara tahu gak saudara ada begitu banyak kreativitas yang pengusaha-pengusaha buat untuk mengolah kembali barang-barang yang harus dibuang dan lain sebagainya itu menjadi sebuah ciptaan baru yang bisa dipakai lagi yang bisa bermanfaat lagi saudara menjadi sebuah barang yang berguna atau satu properti yang berguna bermanfaat berfaedah saudara seringkali saudara sering menganggap bahwa saudara gagal dan rusak dalam hidup many times you think you fail you are useless saudara gak ada artinya saudara pecundang you are a loser karena saudara gagal 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 sama seperti mungkin barang-barang itu harusnya dibuang dan dihancurkan tetapi tangan Tuhan yang sanggup untuk menciptakan apa yang lama menjadi baru dan Tuhan tidak pernah mencari yang baru untuk membuat yang baru tapi Tuhan selalu memakai apa yang ada untuk menjadikan baru dan saudara saya percaya pada waktu saudara dan saya diselamatkan kita adalah ciptaan yang baru and all things become new in us mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara siang hari ini amin praise the Lord haleluya mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara satu pujian yang beberapa hari dan minggu ini you know sekali lagi menjadi remah dalam hidup saya saya mau ajak kita untuk menyanyikan sebuah deklarasi atau pernyataan bahwa gak ada hal yang bisa membuat kita membalas kebaikan Tuhan mari ambil waktu saudara sebentar sebelum kita pulang thank you so much for being around tapi mari sama-sama saudara sebelum kita tutup kita mau benar-benar nyatakan bahwa ini adalah sebuah apa yang sungguh terjadi dalam hidup kita dan kita mau bawa kepada Tuhan katakan amin saudara come on BIC let's go sing it up kau Allah yang setia kau Allah yang setia come on BIC you know this song renungkan dan nyanyikan setiap kata-kata di lagu ini saudara terima kasih Tuhan Yesus terima kasih hidupku dalam Sama-sama kita katakan terima kasih Tuhan kau selamatkan hidupku dengan apakan ku Allah segala kebaikanku segala kebaikanku segenap hatiku menyembahmu Yesus ku bersyukur padamu selamatkan hidupku selamatkan hidupku selamatkan hidupku selamatkan hidupku selamatkan hidupku sekali lagi bersama-sama ya saudara sama-sama katakan kau Allah kau Allah yang setia benar saudara dia Allah yang setia lepah yang mulia kasih Tuhan dalam hidup kita besar kasihmu besar Tuhan dia yang pulihkan saudara dan saya kau pulihkan hidupku selamatkan hidupku selamatkan hidupku amin segala kebaikanku segenap hatiku menyembahmu Yesus ku bersyukur padamu ku bersyukur padamu kebiasu padamu kita bersyukur padamu sangat Myers dengan apakan kubalat come on BIC segala kebah dari hati kami, kami berkata, Tuhan Kenapa cikgu menyembahmu Yesus? Kubah syukurlah apakah kubah? Kenapa cikgu menyembahmu? Segenap hatimu hanya bantu Yesus kubah syukurlah Mari jemaah sendiri akan suara mengatakan Dengan apakan kubahkan Setelah kemainkamu Segenap hatimu hanya bantu Yesus Kubah syukurlah apakah kubahkan Segenap hatimu hanya bantu Yesus Kubah syukur padamu selamanya Tuhan Yesus Ini kami yang datang di hadapanmu Terima kasih Buat kedaulatanmu yang kau nyatakan dalam hidup kami Kau memilih kami Tuhan Kau kenakan jubah kebenaran itu di dalam engkau Tuhan Sehingga kami boleh menghargai hidup ini Kami boleh menikmati hidup ini Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Biar kiranya damai sejahtera Terima kasih Terima kasih Terima kasih Siang hari ini Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Haleluya Haleluya Amin Amin Terima kasih Terima kasih Selamat hari Minggu Terus percaya kedaulatan Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kita Lakukan yang terbaik Semakin jadi pribadi yang memberkati banyak orang Menginspirasi Dan please enjoy Sunday Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mencertamu, adikku, dan dunia ku Di dalam ku kebutuhan, kekuatan, kedamaian Ku ternyata lewat silahkan, makau bersesanku Aku akan selalu gerikan diriku Aku bersembah untuk puji namaku Selamanya Yesus, masih menjaga duanya Kala alat langku pulang dalam kejalanan Terima kasih telah menikmati sub indo by broth3rmax